halo halo jumpa lagi saat ini saya akan memperbaiki mesin cuci merk media modelnya MFS728302 kerusakannya tidak bisa di-start bisa nyala tapi tidak bisa di-start dan setelah saya ajak ternyata di PCB di sini ada kotoran jadi rumah kecoa mungkin kena cairan atau pipis kecoa yang jelas ini rusak sudah ngepong nah kelihatan di sini ada jika ada satu spare part yang hilang nilainya di sini sama di sini jadi setelah saya cek sweetnya tidak apa-apa tapi karena komponennya seperti ini kecil banget SMD dan nilainya berapa tidak kelihatan jadi di sini cuma saya akan melakukan proses penggantian PCB ini saya ada sudah saya siapkan penggantinya karena tidak bisa saya soldier berbaik yang lama di sini ada beberapa soket yang tidak mungkin terbalik jadi temen-temen bisa bebas asal cabut langsung ganti Oke tuh jadi ini tidak memperbaiki ya tapi mengganti tidak memperbaiki PCB tapi mengganti PCB seperti apa hasilnya Mari kita cek yang penting posisi dikit putar nipas dengan knobnya dan cek tombol seolah selamat menikmati dan ini sudah selesai saya pasang sekarang tinggal mencoba kita cek fungsinya modenya kita taruh pada quick posisi cool kita start kita dengar dengan suara motor drain sangat mudah karena ini hanya mengganti saya pikir semuanya pasti bisa dan hanya saja permasalahannya dimana mencari PCB nya karena memang sini ini sudah model lama sangat sulit untuk mencari PCB jenis ini kebetulan saya masih ada satu stok tetapi teman teman tidak usah bingung karena sekarang sudah ada PCB untuk mesin cuci yang modelnya multi jadi sudah ada penggantinya cuma modelnya multi seperti apa cara penggantian nanti kapan-kapan saya akan praktekan karena karena saya belum mempunyai bahan untuk buat video oke sudah selesai kita coba proses pin oke proses sudah berjalan pengering terima kasih sudah menonton video ini silahkan like share dan subscribe sampai jumpa di video yang akan datang salam servis-servis selamat menikmati